halo halo balik lagi di lemau ya kita lanjut bagian ketiga kita akan membuat yang namanya hood hood itu biasanya kalau kalian bisa lihat di bagian atas ya biasanya dia kayak skor kayak eh indikator nyawa terus koin kayak key atau tombol pause dan lain sebagainya nah pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana cara membuatnya terlebih dahulu ya dan kita juga menambahkan yang nanti akan menyambungkannya dia bersama global variable global variable nanti disini kayak indikator koinnya misalnya koinnya itu berapa berapa nanti 100 atau 20 nanti kita akan coba menyambungkannya ya Oke yang pertama kita buat itu adalah layarnya dulu ya kita bikin layarnya dulu ini kita kasih nama UI aja UI UI Oke terus lanjut kita bikin pakai teks aja teks ya di sini kita kita tambahkan insertnya objek terus teks kita teks yang ini ya teksnya nah terus kita taruh di sini nah ini kita kasih namanya UI teks oke nah ke UI teks terus kita atur lagi sedikit di sini kita ganti fontnya ya di sini kalian bisa optional aja bisa kalian cari-cari sesuai dengan selera kalian masing-masing aku mau pakai yang mana ya start saya cari dulu ya gue cari dulu burbank enggak oke burbank saya kasih ini gedein kita gedein lagi oke gedein kayaknya oh ya kalau misalnya kalian mau matikan fungsi jadi snapnya nih kalau bisa matikan aja nih kayak gini nah matikan terus ini kita atur jadi Center ini Center ini left up salah ini ganti center salah salah ya top left aja terus yang bagian horizontalnya left Oke seperti ini kita kecilkan terus ubah warnanya jadi warna apa ya warna ini aja tes ya terus kita coba black sedikit kita coba tes nah selesai seperti ini ya kita kecilan masih kita 36 oke 36 seperti ini kesit ini sudah terus kita masukkan lagi yang lain kita masukkan disini kalian bisa ceknya di png terus sudah hud disini hud nah kan bisa cek ini banyak-banyak banget nih oke terus kita coba bikin pakai ini ya kita bikin skor-skor biasa dulu kayak misalnya nyawanya berapa terus koinnya berapa nyawa koin terus kita bikin apalagi ya nyawa koin sama sama kunci aja kali ya kunci biar biar asik gitu nanti kayak bisa Open Open apa namanya Open door gitu ya Oke kita coba masukkan kemudian lagi kayak kemarin kita coba karakternya mana yang kuning nanti kuning ini satu terus koinnya terus kunci-kunci yang kuning aja oke kuning kita coba ukurannya kita samain ya 64 64 Oke taruh di ujung lah atau sini 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 sama sini kurangnya disamain sanggup ini berapa ukurannya posisinya kita 14 kan aja 15 kan terus Ups ini kita locking aja ya biar enggak bergerak ini kita kita ubahnya jadi 15 semua wih salah-salah ini kita mulai ganti center dulu Pak ini hotspotnya ganti left nah kita ganti ubah semua jadi 15-15 jadinya kayak gitu kalau kita tunggu sudah tungguin Oke jadinya seperti ini yang udah geser-geser sedikit oke seperti ini terus kita hereng sedikit ini kita copy taruh coba play ya eh oke mungkin bisa kayak gini contoh ya terus ini kayak warnanya kok kayaknya kurang asik gitu ya kalau putih kelihatan kayaknya nah iya nggak kelihatan jauh ada efek shadow nggak ya saya cek ya soalnya lupa-lupa shadow Oh enggak ada ternyata belum belum nemu aku nanti kalau misalnya mau beres tahu ini kita kasih kasih warna hitam aja kali ya biar biar kelihatan Hai buat testing ini terus kita hmm vertikal Oke ini kita copy copy nya sama kayak kita kayak ngopital kemarinnya kita tahan kontrol baru drag kita tarik aja ini juga lagi kontrol ini kita panjangin nah soalnya nanti ada skor sini bagian skor ya ini kita tuh skor aja biar nggak bingung kalian skor nanti seperti ini skornya Oke skor seperti itu terus kita tarik aja ini lagi nah seperti ini memang enggak rata kan tadi Oke kita ganti dulu nih kita kecilin jangan lupa ini gede ya nanti dua-dua oke sip ini kayaknya kita atur lagi deh nah kita kecilin set ini Oke udah kurang lebih kayak gini nah kita copy lagi ini kita panjangnya sedikit ya sampai sini terus kita copy lagi sebelah sini sini sebelah sini lagi Oke jadinya kayak gini ini kurang kurang ke atas kayaknya Oke kita coba play ya coba play nah saya seperti ini kurang bagus ini Pak apa ini kok enggak enak banget liat ya oke contohnya seperti ini ya terus kita coba kita coba play kayak gini nah ini di pertama ini dia masih belum ngikutin cara ngaturnya itu ya kita kayak tadi di pengaturan background kayak sama kayak kita ngatur background tadi paralaknya ya paralaknya kita ganti 0,0 ya 0,0 seperti ini dia akan jadi ngikutin oke dia tetap di atas gitu ya tapi kok kayaknya kurang cantik banget ya di liat ya ntar aku coba-coba ganti-ganti dulu ya Pak ya oke mungkin aku kasih warna kayak gini aja ya biar biar beda dikit gitu nih misalnya kalau misalnya kalian mau gedekan kalian juga bisa gedekan di sini ya akan gedekan aja seperti ini gedenya ini geser sedikit-sedikit lah biar agak-agak jauh sedikit ini juga sama itu key-nya kok rasanya aneh banget ya Pak udah gini aja lah maaf ya kalau misalnya tidak harus kalian bisa atur lagi aku uruskan pakai fungsi grid juga udah bisa oke kurang lebih seperti ini hasilnya ini yang pertama terus kita akan menghubungkan ini ini skornya ke ini juga koinnya ini life poinnya dan ini apa ya kunci-kunci nya oke kita lanjut di sini nah di sini kita bikin ini event sheet utama ya event sheet utama kalian bisa ganti event sheet utama terus kita bikinkan namanya grup baru grup baru di sini semua semua global variable oke ini adalah grup global variable oke taruh paling atas dia Pak biar nggak lupa kita tambahkan lagi kita sub event ya kita tambahkan sistem salah-salah kita add global variable sini ya di sini kita klik add global variable variable nah ini variable pertama yaitu adalah skor skor berarti number number kita masukkan ke sini di sini aja Pak maksudnya ini tidak jadi ya soalnya kalau misalnya kita masukkan sini jadi jadi local variable local variable cuma bisa diakses oleh grup itu aja kita bikin lagi ini kita copy copy aja cara cepatnya kemarin sudah gue setau tangan kontrol ya jangan lupa scroll terus koin skor skor koin terus apa ya live live ya live terus sintaker itu key oke key kunci lah gitu terus di bagian sini ini terbalik kayaknya Pak ini dalam nyawanya kita tahu sebelah sini aja ini sebelah sini oke oke langkah selanjutnya kita lihat perbandingan ya perbandingannya perbandingan kalian bisa cek di sini di sini ya uh di sini kalian bisa lihat tuh id-nya ya unik gini ke id-nya nah ini kita karena cuman menggunakan satu satu teks sebetulnya kalian juga bisa pisah kayak misalnya kita bikin insert new ini lagi terus teks 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 gitu teks baru kayak gini cuman dia akan banyak makan resource jadi kita cuman perlukan itu perbandingan UI ini aja biar enak terus jangan lupa kita tambahkan sistem sistem fungsinya sistem fungsinya nah disini fungsinya biar lebih mudah aja aku aksesnya biasanya sih kayak gitu gimana ya eh kalau mereka sih lebih-lebih tertata sama kayak fungsi ini fungsi grouping juga cuman nanti bisa dipanggil-panggil lagi kalau misalnya kita tekankan keyboard enter nanti dia manggil fungsi itu bisa kalau misalnya kayak di sini kan di grup itu nggak bisa dipanggil lagi dia cuman bisa aktif dan unaktif aja kalau sedangkan fungsi kita bisa memanggilnya berkali-kali sesuai dengan yang kita pencet nanti oke kita lanjut tambahkan fungsinya fungsi kita atur ya dulu sini kita digunakan folder namakan sistem sistem-sistem kita tarik yang disini bagian sistem-sistem itu ada keyboard keyboard terus sama fungsinya oke fungsin kita tambahkan fungsinya disini add event add event terus sistem terus fungsinya terus on function nah ini fungsinya yang pertama kita bikin disini jenem ini kalian bisa opsional kalian bisa nama akan sesuai dengan kalian ingat tidak sini aku kasih nama fungsi apa ya biar enak ya teks UI nya ya teks UI gitu aja UI setting kali ya UI setting kali ya oke UI setting nah disini terus kita tambahkan lagi misalnya kita kita mau akses ini akses yang pertama ini kita coba ganti tuh skor ya sini misalnya 1000 oke 1000 10.000 ya 10.000 nah disini kalian bisa langsung tambahkan disini teks terus set teks teks set teks ya set teks terus kalian pilih sini ketik skor nah itu skor pasti pastikan ya pastikan yang ini yang gambar dunia karena di global soalnya dia ngambil datanya dari skor ini nah untuk ngetesnya kita seperti ini Ups belum lupa fungsinya lupa dipanggil ya fungsinya kita panggil dulu add event onstar fungsi onstar oh kita bikin grouping aja biar biar enak grupnya ini semua grup fungsi oke kita masukkan fungsinya disini kita taruh di atas yang ini karena dia panggilnya pertama nah kita panggil fungsinya function nah kita kalau function kita panggil fungsi UI setting nah kita panggil fungsi pertamanya nah saya seperti ini nah kenapa kok semuanya terubah nah itu karena kita belum mengatur sesuai dengan unik ID nya jadi misalnya kita mau ngatur yang paling pertama kita harus tahu unik ID nya dan kita mengeksekusikan dengan unik ID yang sama seperti ini ya 73 kalian bisa cek lagi di sini 78 sini 77 sini 79 nah terus untuk mengeksekusinya seperti apa kalian bisa tambahkan di sini baru blank ya blank sub event atau sub event open atau blank sama aja nanti soalnya ngetik dua kali sub event sub event kalian ke UI text terus kesini compare compare ya compare yang namanya ups UID ini ID pick by uniklinya unik ID nya kalian klik sini terus kalian cek tadi berapa ini kayaknya saya lupa ini 73 ya 73 73 terus kita coba lagi di sini yang akan berubah itu pasti cuman yang di sini doang terus udah coba ya kalau misalnya kalian nggak percaya nah ini hasilnya seperti ini terus kita mau nambahkan tulisan score ya score seperti ini terus di sini nilainya kita bisa tambahkan seperti ini fungsinya sini kalian petik dulu petik terus score spasi terus titik dua terus spasi lagi nah itu kalian bisa tambahkan kalau nggak salah itu satu persen ya bukan persen dan ya dan ini dan seperti ini bukan persen dan pakai dan terus kita coba nah saya seperti ini ya jadi buat tes lagi yang ini kita coba ganti oke nah seperti ini hasilnya terus ini berlaku juga buat bagian sini sini dan sini ya bagian live score coin dan ini key kalian bisa kita atur lagi disini by by uniklinya ya kita coba samakan kita atur lagi terus kita coba yang kedua yang kedua ini berarti naik di 78 78 sorry ada motor lewat oke yang kedua kita ambil yang nomor ini 78 sini ini 77 sini 79 ya berarti 78 77 79 oke terus yang sini bagian pertama itu koin berarti kita petik X langsung tutup kurung dan tutup kurung dan koin oke seperti ini kita copy ini bukan koin ini live terus ini lanjutannya tadi key key kunci oke kita coba masukkan koinnya sini lima terus disini ini eh tiga ya tiga terus disini key nya dua lah coba play lagi oke hasilnya seperti ini ya kalian bisa cek disini udah lima live nya lima live nya lima eh salah pak terbalik ternyata yang yang ini bukan koin dan disini sini live disini live nah yang kedua ini baru koin terbalik pak oke sip sip kita coba lagi nah saya seperti ini ya Pak ini kalian misalnya kalian mau menambahkan something kayak misalnya buton sini buton pause atau misalnya mau nambahkan ya kayak nanti apalah misalnya kayak objek baru nanti seperti seperti kayak eh apa ya kayak misalnya diamon kah apa lagi pokoknya seperti itu nanti kalian bisa ikutin tips yang sama yang penting paralaknya nol dan akses-aksesnya di global variable seperti tadi ya semoga bermanfaat kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah jangan lupa like subscribe dan share ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh